Intro Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo menanggapi pernyataan dinas perhubungan yang menginginkan pembubaran metromini pusai kecelakaan yang membuat tiga orang siswa SMP menjadi korban pada selasa 23 Juli lalu. Menurut gubernur yang akrab di sapa Jokowi itu, pembubaran metromini adalah hal yang sulit dilakukan. Ia menyebut metromini tidak dikelola dalam satu manajemen melainkan oleh banyak pribadi. Kalau satu manajemen bubarin, bisa. Ini gak mungkinlah jangan berbicara bubarin-bubbarin gimana. Untuk memperbaruinya seperti apa yang akan dilakukan Pak? Ya ini kan sudah beli, sedangnya kan beli dalam proses 9 November datang, seribu baru bicara manajemen kurang, tambah lagi tahun depan tambah lagi, baru manajemen itu namanya. Begitu banyaknya pemilik angkutan metromini berdampak pada buruknya pelayanan angkutan kepada masyarakat, mulai dari sopir ugal-ugalan, bus yang mengetem, memindahkan penumpang seenaknya, hingga kecelakaan pun kerap terjadi. Jokowi mengatakan pembaruan metromini dapat dilakukan jika persediaan seribu bus sedang telah datang sekitar November hingga Desember 2013 dan dikelola oleh manajemen PPD. Untuk selanjutnya dapat diatur mengenai pemangkasan kendaraan, pemakaian seragam bagi sopir, pengaturan kecepatan melalui speedometer, serta perawatan kendaraan. Kita ngomong sekarang, percuma, kan udah 20-30 tahun ya seperti itu, tapi kalau nanti di sedangnya datang seribu, datang ada manajemen yang PPD itu, baru kita berbicara masalah, mengatur sopir, mengatur bus, mengatur keamanan.